Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Siti Hartina Fitri Dalam pelajaran prakarya Oke Hai abang kakak Gimana kabarnya hari ini? Insyaallah sehat selalu ya Baiklah sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini Ada baiknya kita memulai dengan bacaan basmalah Bismillahirrohmanirrohim Oke baiklah kita masuk ke materi Materi ini masih sambungan dengan materi minggu lalu Yaitu tentang budidaya ternak kesayangan Oke jadi kita hari ini fokus membahas tentang tahapan budidaya ternak kesayangan Oke apa aja tahapan budidaya ternak kesayangan Ini dia Oke tahapan budidaya ternak kesayangan itu ada tiga Pertama persiapan kandang Pemilihan ternak dan pemeliharaan Oke mari kita ulang sedikit tentang ternak kesayangan Jadi ternak kesayangan merupakan jenis hewan yang dibudidayakan karena keunikan yang dimilikinya Setiap jenis ternak kesayangan memiliki keunikan yang berbeda-beda Memelihara ternak kesayangan dapat memunculkan sikap peduli, tanggung jawab, penyabar, dan penyayang Oke jadi siapa yang memiliki ternak kesayangan pasti dia orangnya peduli, tanggung jawab, penyabar, dan penyayang Oke kemudian masuk ke tahapan budidaya ternak kesayangan Oke apa tujuan dari budidaya ternak kesayangan Tujuan pemeliharaan ternak kesayangan berbeda-beda tergantung pada jenis ternaknya Jadi dibutuhkan teknik yang perlu diperhatikan dalam budidaya ternak kesayangan Oke secara umum itu ada pemeliharaan kandang, pemilihan bibit, pola pemberian makan, dan pencegahan hama penyakit Oke ini dia empat teknik yang perlu diperhatikan dalam budidaya ternak kesayangan Oke yang pertama yaitu ada pemeliharaan kandang Jadi kandang serta tempat makan, minum, dan lantai kandang harus rutin dibersihkan Untuk menjaga kelembabannya, untuk menghindari hama penyakit Kandang dibersihkan minimal seminggu sekali agar menghindari tumbuhnya jamur atau bakteri penyakit Karena kalau sudah tumbuh jamur atau bakteri penyakit, otomatis ternak kesayangan kita pasti kena Jadi dia bakalan sakit dan bisa mengakibatkan kematian juga Jadi pemeliharaan kandang itu juga sangat penting Kemudian masuk ke pemilihan bibit Bibit ternak adalah ternak yang mempunyai dan mewariskan sifat unggul Serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembang biakan Jadi bibit ternak yang unggul berasal dari induk yang unggul juga Fisik tidak cacat, bulu atau kulit cemerlang, dan gerak gesit Itu dia, jadi kalau mau badan kesayangan, pilih itu bibitnya itu bibit yang unggul Yang fisiknya tidak cacat, yang bulunya cantik, cemerlang, dan geraknya juga gesit Rasak lah gitu, kadang kan ada tuh hewannya, hewannya kebanyakan diam aja Jadi pilih itu, pilih yang geraknya gesit gitu, yang rasak dikit lah Oke, kemudian pemberian pakan Pakan merupakan faktor utama penentu produktivitas ternak Pakan yang diberikan tergantung pada jenis ternak, umur, dan produktivitas ternak Pakan bisa didapatkan dari pakan alami dan buatan atau pelet Pakan alami haruslah dilakukan terlebih dahulu Berguna untuk mempertinggi serat kasar, menghilangkan getah atau racun Oke, pembelian pakan Faktor utama, jadi pakan untuk ternak kesayangan itu jangan asal-asalan Jangan yang bukas-bukas kita gitu Jadi punya itu harus yang spesial juga Oke, kemudian ada keempat yaitu ada pencegahan hama dan penyakit Oke, pencegahan hama dan penyakit ini Kesehatan ternak mutlak diperhatikan Berpengaruh pada tingkat produksi Dilakukan dengan cara menjaga kebersihan kandang dan pemberian pakan yang seimbang Oke, ini dia So, hubungan masalah kesehatan ternak kesayangan Yang pertama yaitu lahan untuk kandang harus bebas dari penyakit menular Kedua, kandang harus kuat, aman, nyaman, dan bebas penyakit Kemudian periksa kesehatan ternak yang harus dibeli Jika tidak sehat, maka segera diobati Jadi kalau dia tidak sehat, kalau sudah mulai diam-diam saja gitu kan Segera diobati, jangan dibiarkan Jangan, oh biarlah sehat sendiri, jangan gitu ya Karena kita tidak tahu penyakitnya apa Jadi kemudian yang keempat itu ada jaga kandang dan lingkungannya Agar tidak lembab dan bebas genangan air Jangan sampai ya ternak kesayangan kita itu Kandangnya itu, lingkungannya itu lembab Dan ada genangan air Karena seperti tadi, takutnya tumbuh jamur Dan penyakit-penyakit lainnya Oke, kemudian lakukan penyemprotan dan sinfektan Atau proses penyuci hama kandang dan lingkungan Oke, jadi bukan karena pandemi saja ya Ini kalau dalam budidaya tenak kesayangan itu Desinfektan ini butuh gitu Bukan hanya corona, bukan karena corona Tapi agar hama pada kandang dan lingkungan hilang Atau tidak ada Oke, yang terakhir Lakukan vaksinasi secara teratur Oke, jadi Ternak hewan budidaya Tenak hewan kesayangan ini Juga dilakukan vaksin Biar dia selalu terjaga Oke, itu tadi materi kita Jadi ini dia kuisnya Tadi sudah lihat kan materinya Oke, kuisnya itu ada empat Yang pertama Tuliskan teknik yang perlu diperhatikan dalam budidaya Kemudian Pembersihan kandang dilakukan minimal Oke, pembersihan kandang itu dilakukan minimal berapa kali Berapa kali seminggu atau berapa kali sebulan atau berapa kali Kenapa? Agar Kenapa harus dibersihkan? Agar apa dibersihkan? Kemudian bibit yang unggul bisa didapat dari Oke, pada materi tadi sudah kita jelaskan Sudah dijelaskan Jadi kalau yang lihat pasti sudah tahu dong Kemudian tuliskan hal apa saja yang harus diperhatikan Agar ternak kesayangan selalu sehat selalu Oke, apa saja nih Hal-hal yang harus kita perhatikan Agar ternak kesayangan kita sehat selalu Dan tidak sakit Oke, baiklah Itu saja pembahasan kita pada hari ini Selamat mengerjakan postesnya Eh, selamat mengerjakan kuis Tetap semangat Dan sampai berjumpa di video-video selanjutnya Oke, untuk menutup perjumpaan kita pada hari ini Mari sama-sama kita membaca Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mengerjakan